Intro Happy to see you again guys Saudara, Bapak, Ibu semuanya pagi hari ini Saya akan lanjutkan sharing saya tentang Naif yang dari Tuhan Orang, saya ulang sekali lagi Beberapa orang berkata naif itu adalah Impian seorang anak kecil Ya Kenapa dikatakan naif Karena kamu ini gak cukup modal Untuk menggantai apa yang kamu pengen Itu artinya naif Nanggap saudara Tapi kalau modalmu ini Tuhan Itu bukan naif lagi sebenarnya Itu on the way menjadi kenyataan dalam hidup kita Are you with me, George? Nah, kenapa saya mau tularkan spirit Tanda kutip Semangat ini lagi dalam hidup saudara Karena kalau saudara percaya, jadi Nanggap saudara Anda kalau semua janji dan mimpi yang dari Tuhan itu bisa hilang Cuma satu senjata setan Kamu dibuat gak percaya aja Ilang Tuhan gak ngomong harus keluarga yang bagus Tuhan gak ngomong harus uang segini untuk itu jadi Tapi cukup ada satu rudal setan dalam hidup kita yang berkata Jangan percaya saja Ilang itu mimpi Sekejap Nanggap saudara Jadi pada waktu saya khutbah Roh kudus akan taruh sesuatu Di hati saudara Jangan lepaskan ini Sebab aku akan memberikan engkau sebelum engkau mati Nanggap Seorang bapak ingin memberikan semuanya Bagi anak-anak indikasinya Nanggap saudara Saudara kita buka firman Tuhan kembali Ada sebuah peristiwa Yang luar biasa Minggu kemarin kita belajar soal Daud Daud ini dari seorang young boy 17 tahun Mengalahkan Goliat dan Kisahnya menjadi sesuatu yang luar biasa Nah dibalik semua kenaifan saudara Harus Tuhan disitu Harus ada urapan Tuhan di dalam hidup saudara Amen Nah kejadian 15 Tuhan ini suka cari gara-gara Kepada orang yang hidupnya sebenarnya datar Yang hidupnya sebenarnya Maunya biasa-biasa saja Tapi ternyata Tuhan ingin menunjukkan Kalau engkau bersamaku Hidupmu gak bisa biasa-biasa saja Aku ini akan ubah ratapmu jadi tari-tarian Aku akan ubah si mandul Bertanda kutip kata Alkitab Melahirkan jauh lebih banyak Itu luar biasanya ikut Tuhan Nah suatu saat di negeri Haran Si Abraham ini umur 75 tahun Ini sebenarnya adalah orang yang udah gak banyak Pengharapan tinggal tunggu mati aja Tapi tiba-tiba Tuhan datang Abraham keluar dari negeri Urkasdim ini Aku panggil engkau jadi apa Akan punya anak bagi bangsa-bangsa Sudara kalau saya mau boleh berkata Ini sebuah janji yang buat saya naif sekali Tuhan kasih Tapi ujungnya toh Tuhan kasih Amin Nah di ayat pasal 15 ayat 1 sampai 7 Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham Dalam sebuah penglihatan Penglihatan bisa berbicara mimpi di zaman dulu Jadi gak cuma sekedar anda lagi kebaktian Tiba-tiba mata anda melihat Tuhan Saat dia tidur Dia bermimpi Atau bisa juga saat dia lagi doa Atau lagi lagu apa saya gak ngerti Tapi Alkitab katakan dia buat sebuah penglihatan Tuhan Ngomong ke dia Janganlah takut Abraham Abraham akulah perisaimu Upahmu akan sangat besar Perhatikan baik-baik Upahmu akan sangat besar Kalau saya boleh katakan yang dia kerjakan ini apa sebenarnya Abraham Sampai dapat upah yang besar Nyangkul Beternak Bangun karir apa Cuma satu yang Tuhan mau membuat upahnya besar Percaya saja Aneh ya Bagian kita ini gak berkeringat tanda kutip Dia cuma berkata kamu percaya saja Nah ada ayatnya saudara Nah dikatakan ayat 2 Abraham menjawab Ya Tuhan Allah Apakah yang akan engkau berikan kepadaku Karena aku akan meninggal Dengan tidak mempunyai anak Tuhan berkata Di kebaktian itu Aku akan memberkati engkau Dan upahmu akan sangat besar Tapi Abraham ini lihat sebuah kenyataannya Gak kemana-mana hidupku ini Uang saya tetap Tetap ngepas Harus kerja keras Dan dikatakan apa Aku akan meninggal dengan tidak punya anak Bukankah ini gambaran kita sebenarnya Kalau kita lihat kenyataan hidup Kayaknya aku akan mati Biasa-biasa saja nih Saya gak akan kemana-mana Ya pokoknya kerja aja rutinitas Tapi ternyata Tuhan itu melakukan sesuatu yang jauh lebih banyak Saya mau berkata Kalau dia kasih harapan kosong Dia gak akan janji Dia bukan tipe kayak kita Amin Misalnya anak Anakmu lagi nakal Nanti saya beliin es krim Saya yakin Walaupun anda sayang sama anak saudara Anda juga lupa beliin dia es krim Itu cuma sekedar omongannya Supaya dia gak nakal Tapi Tuhan beda Kalau dia janji Dia itu alfa dan omega Apa artinya alfa dan omega Dia tahu akhirnya Dan dia tahu bagaimana awalnya Dia tahu semuanya Bagian kita yang paling susah itu apa Percaya Coba alamin Coba saya bernubuat Sama misalnya Wilkie Wilkie kamu akan punya Pesawat terbang misalnya Kamu akan berkata Orang BMW aja second Bagian dia apa Tuhan gimana caranya Percaya saja Kayaknya gampang Tapi itu bagian terberat Dalam ikut Tuhan Karena Alkitab katakan Aku akan meninggal Dengan tidak punya anak Itu suara siapa Jiwanya Abraham Saat saya kasih firman Tuhan Kepada sudara Saya yakin suara jiwa Dan pikiran sudara Berkata hal sama Pastor ini Bahasa pendeta Akan diberkati Saya mau berkata Gambaran Abraham Adalah gambaran Sebuah anugerah Buat saya dan sudara Kalau gak ada firman Nasib kita gak kemana-mana Coba bayangkan Orang seperti saya Dan sudara Yang gak punya banyak warisan Jangankan banyak Gak ada warisan Nanggap sudara Saya masih ingat Segala keluarga saya Pernah ngalamin ribut Cuma gara-gara Rumah sepetak Itu aja ribut besar Nanggap sudara Apalagi ini berkat Jadi buat bangsa-bangsa Gak tau ributnya kayak gimana Tapi yang saya mau katakan Ada lagi ini Ikut Tuhan itu Nothing tulus sebenarnya Coba hari ini Kamu kan Tanda kutip Kita ini mulai Nah Taruh di pikiran sudara Saya ini ikut Tuhan Gak ada apa-apa awalnya Jadi kalau di tengah jalan Belum ada apa-apa Jangan protes Memang dari awal Sebelum ketemu dia Memang gak ada apa-apa Ngerti maksud saya sudara Tapi Alkitab katakan Abraham Overcomer Upamu sangat besar Nah maksud saya Ada lagi ini sudara Tanpa Tuhan kasih sebuah firman Kita ini akan mati Tanda kutip Tidak mempunyai anak-anak Berbicara soal Impian sudara Kerinduhan sudara Atau apapun Tapi dia datang Dengan kasihnya yang luar biasa Dia kasih janji Kepada orang seperti saya Dan sudara Kalau saya lihat Tampang saya dan tampang Sudara Tanpa Tuhan Berfirman Gawat hidup kita Anda akan mati Akan hidup Di tempat tertentu Akan mati Di tempat itu Tapi dengan Tuhan Beda Tuhan mau berkata Sebagai Bapak yang baik Aku tidak akan Biarkan kau mati Di tempat itu Engkau akan mati Dengan penuh berkat Kasih karunia Diberkati Dihormati orang Diurapi oleh aku Jadi berkat bagi bangsa-bangsa Tapi masalahnya Cuma satu Percaya gak Atau setap Nanti anda pulang Aku berkata Seperti yang Alkitab katakan Aku akan meninggal Dengan tidak punya anak Jadi firman Sebagus apapun Diberikan kepada sudara Anda pulang Respon jiwamu itu Kalau gak jadi Bisa nyalain pendeta Padahal Kamu yang membatalkan Setiap saya berkata Upamu sangat besar Ikut Tuhan Anda pulang Aku akan mati Tanpa punya anak Selesai Minggu depan Ulang lagi dari awal Akhirnya itu firman Tidak bertumbuh Kemana-mana Amin Nah disini dikatakan Kita lanjutkan Abraham menjawab Lalu F3 Lalu kata Abraham Engkau tidak akan Memberikan Kepadaku keturunan Sehingga seorang hambaku Nanti menjadi Ahli warisku Dan ayat 4 Tetapi datanglah Firman Tuhan Kepadanya Orang ini Tidak akan menjadi Ahli warismu Melainkan Anak kandungmu Dialah yang akan Menjadi ahli warismu Lalu Dengar baik-baik Ini Satu anak Aja belum lahir Tahu apa yang Tuhan kerjakan Di ayat 5 Lalu Tuhan Membawa Abraham Keluar Serta berfirman Coba lihat Langit Ini lucu ya Peristiwa ini Lucu dan Mengesalkan Loh Satu aja ini Belum beres Dikasih lihat Bintang Dan dia berkata gini Kamu hitung Bintang Nanti Anakmu ini Lebih banyak Dari bintang Lanjutkan Anda akan belajar Pagi hari ini Coba lihat Ke bintang Hitunglah Bintang-bintang Jika Engkau dapat Menghitungnya Maka firmannya Kepadanya Demikianlah Banyaknya Nanti Keturunanmu Satu aja Si Abraham Ini belum percaya Dicekokin lagi Jangan khawatir Jauh lebih banyak Nah Sudara Taukah Sudara 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 ini Lahir Dari Mata Tuhan Yang ditaruh Di dalam hidup saya Bahwa Jangan ngarepin Cuman sekedar Have a good life Aku ini Bisa berikan Engkau Jauh lebih banyak Nangkap Sudara Anda ini Harta bergulungnya Tuhan Nah Sudara Saya masih ingat sekali Sebuah peristiwa Awal Gereja Overcomer Awal kami Nyewa tempat Gereja Di Dera Manga Besar Saya masih ingat sekali Ini yang Tuhan Latih Dia kasih sebuah Kapasitas yang Lebih besar Dari setiap Keterbatasan kita Apa yang Tuhan Mau feeding Sebenarnya Mata kita Nah Bukan cuman sekedar Mata yang bagus Tapi mata yang jelek Jadi masih ingat Sewaktu itu Saya Overcomer Cuman 20 orang Sudah termasuk pelayan Saya ingat 20 orang Nah Kursinya itu Kurang lebih Buat 400 Sampai 500 Mungkin 400 Kurang lebih Nah Kalau sudara Waktu masih kecil Anda lihat Tempat yang Tempat yang besar Keliatannya besar kan Wah Betul ya Tapi kalau Udah besar Anakmu udah banyak Rumah yang besar Jadinya kelihatan apa Kok sempit ya Ya Pernah ngalamin ya Jadi kalau anda berkata Peser ini rumah terbaik Dari Tuhan Saya akan stop Hati-hati Kalau ngomong Karena one day Kamu nyesel loh Kenapa Gue gak minta Tuhan Sedang menghindarkan Abraham Dari cuman Kepengen Satu anak Menjadi apa Berkat Untuk punya Bintang-bintang Di langit Itu yang Saya katakan Tuhan itu Mengerjakan Jauh lebih banyak Nah Kalau kamu Fokus sama Ishak Kamu gak dibawa Tuhan keluar kemah Kamu akan mati Dengan satu Ishak Tapi ternyata Tuhan itu Jauh lebih baik Dia kasih bintang-bintang Buat Abraham Ternyata di dalam Ishak ada Bangsa-bangsa Nah Sudara pada waktu Itu apa yang terjadi Setiap kotbah Tuhan latih saya Luar biasa Tuhan Tuhan gak latih saya Kalau saya boleh ngomongnya Gimana ya Dia Kita tidak nyewa Tempat yang 15 orang Dengan diisi 20 orang Supaya saya merasa Hebat puas Ngerti maksud saya Melihat Tuhan taruh saya Di kursi yang kosong Kurang lebih 350 hari itu Tapi dengan Angka 20 orang Supaya saya melihat Lebih Supaya saya mengejar Supaya saya bergerak Supaya saya aktif Supaya saya tidak merasa The best from the worst Tapi saya merasa The best from the best Anda ngerti maksud saya Pada waktu Abraham Dikasih lihat bintang Dia mau berkata Tuhan berkata Aku belum selesai Jadi pada waktu Saya melihat banyak Kursi yang kosong Tuhan mau berkati Di diri saya Bahwa aku belum selesai Beri Memang hari ini Kelihatannya kosong Tapi minimal Kamu pernah melihat Ada 450 kursi Di mana itu akan menjadi Jatahmu di awal Di depan nanti Nah kalau saya Dari awal Nyewa tempat Yang cuma 15 orang Diisi 20 orang Kan kayaknya Kan sesek ya Kayaknya gereja rame ya Tapi itu Tidak mengubah Mental saya Nah masalahnya Ada banyak orang Pada waktu Lihat Berkat Janji Tuhan Dia lihat kursi yang kosong Malah mentalnya Sebaliknya Dia akan berkata Kok Tuhan Tuhan tidak berkati Kok Tuhan biarkan kosong Kok Tuhan biarkan saya susah Dia punya matanya Tidak berbeda Anda harus dibawa Tuhan keluar dari Kemah pikiran saudara Dan berkata Lihat bintang Aku belum selesai Aku memperlihatkan Kursi yang kosong Agar kamu tahu Bahwa aku bisa melakukan Jauh lebih besar Jauh lebih banyak Dari cuma sekedar Kemah Dan satu isak Di dalam hidup saudara Dan untuk melihat Kursi yang kosong Itu menimbulkan Iman Growing kapasitas Saya Dan Tuhan Mau berkata Kalau kamu Nyangkul Hartanya belum ada Cangkul Lebih dalam lagi Tapi beberapa orang Melihat kursi yang kosong Ngedown dia Kenapa saya ajarkan Anda harus punya Mimpi Yang naif Yang dari Tuhan Karena Tuhan Akan berikan Saya kemarin Ada satu anak kesaksian Dan ada banyak Kesaksian sebenarnya Dan saya rasa Itu mental Yang harus dimiliki Umat Tuhan Ini cuma Secara sampling Random Dari banyak orang Yang ngalamin Ini overcomer Saya bilang Setiap ngalamin Tekanan Dia bisa Balikin Tapi Beberapa orang Malah hancur Lari Dari Tuhan Kecewa Dari Tuhan Dan itu masalah Amin Saudara Saya kemarin Ajarkan sesuatu Yang luar biasa Hidup ini Seperti Benih Amin Contoh Saudara Benih Ada benih Padi Anda tahu Padi Kalau Anda Mau nikmatin Padi Anda harus cabut Sampai ke akar-akarnya Nanggep Dan selesai Tapi kalau Anda Mau itu lagi Anda harus tanam lagi Tapi ada juga Jenis pohon Yang kedua Yang namanya Pohon Mangga Kalau Anda Mau nikmatin Mangga Anda perut cabut Tidak akarnya Amin Kadang-kadang Kita harus Selama menunggu Bukan karena Tuhan Tidak setia Karena mungkin Anda hari itu Sedang menunggu Benih Mangga Atau benih Duren itu Ngerti gak Maksud saya Saudara Kalau benih Padi Kamu cabut Kamu nikmatin Semuanya Kamu harus tabur lagi Tapi ada Benih Mangga Yang kamu harus Menunggu Jauh lebih lama Kalau Anda Punya pohon Mangga Bisa tiga tahun Dari kecil Sampai gede Sampai berbuah Bisa tiga Ada yang lima tahun Tapi itu Tidak pernah Stop producing Tapi Konsekuensinya Memang lebih lama Daripada Pohon padi Tapi kalau Pohon padi Anda harus Nikmatin Kurang lebih Satu enam bulan Dia akan Menuhi sampai Satu tahun Kamu harus cabut Sampai ke akar-akarnya Tapi pohon Mangga Berbeda Pohon Mangga Bisa berbicara Taburanmu Yang besar Di masa lalu Imanmu Pengharapanmu Yang kamu Taruh Di tanahnya Tuhan Yang kamu Aja Udah lupa Tapi karena Kamu taruh Di tanahnya Tuhan Dia growing Itself Nah Di saat kita Butuh Tiba-tiba Dia berbuah Are you with me George? So di dalam hidup ini Tuhan kasih jenis Dua jenis Benih dalam hidup kita Ada yang kita Nikmatin Daily Ada yang kita Nikmatin Monthly Yearly Tapi ada Khusus buah Yang dikasih Tuhan Berkat buah itu Khusus buat Musim-musim Tertentu Di saat Kau butuh Di dalam hidup Sudara Yang saya Mau katakan Jangan potong Itu Walaupun Anda harus Menunggu Memang lebih Lama Dari Benih Padi Nangkap Sudara Kalau saya Mau berkata Kalau Tuhan Kasih Mau pakai Seseorang Itu Seperti Ngebur Air Saya Waktu itu Nonton Di National Geographic Channel Tentang Caesar Milan Tau Caesar Milan Dog Whisper Dia Memberikan Project Kepada Sebuah Company Di Amerika Fisteng Namanya Tau Fisteng Buat Ini Buat Akwarium Nah Tapi Caesar Milan Riko segini Saya ini Beli Tanah Puluhan Hektar Di California Nah Kalau Anda Kalifornia Itu Susah Air Jadi Mustahil Untuk Bisa Bikin Akwarium Akwarium Tidak Mustahil Dia Minta Kolam Mata Air Ini Masalah Sudara Di Tengah Padang Gurun Dia Minta Kolam Koi Tapi Yang Keluar Dari Mata Air Dan Disebutkan Disitu Pemilik Fisteng Ini Berkata Ini Challenging Ini Hampir Mustahil Saya Rasa Sama Kita Dengan Tuhan Anda Berkata Mata Air Padang Gurun Keluar Kamu Berkata Padang Gurun Tapi Tuhan Siap Mengerjakan Engkau Tahu Apa Yang Terjadi Untuk Masuk Keluar Mata Air Di Padang Gurun Saya Berkata Alkitab Katakan Apa Ikut Tuhan Itu Seperti Padang Gurun Menjadikan Kebun Buah Buahan Prakteknya Enggak Gampang Kalau Kamu Di depan Rumah Di BSD Di Semarang Surabaya Di Jembatan Lima Di Petojo Anda Korek Itu Aja Keluar Lembur Betul Air Air Betul Nah Coba Kamu Coba Itu Di Padang Gurun Cendok Coba Dua Hari Tidak Selesai Tahu Fistank Itu Harus Ngebor Berapa Meter 150 Meter Ke Bawah Dan Dibutuhkan Sebuah Matabur Yang Khusus Untuk Menemukan Air Pertama Air Yang Keluar Kotor Anda Pernah Ngebor Sumur Ya Pertama Keluar Kotor Tapi Berarti Bukan Berarti Gagal Pada Waktu Tuhan Pertama Ngebor Saya Dia Mau Taruh Mata Air Di Padang Gurun Dia Buar Begitu Dalam Pertama Kali Keluarnya Pasti Kotor Semangat 45 Betul Ya Kalau Kamu Dapat Visi Dari Tuhan Kamu Nih Kayak Orang Kelelep Minum Air Pertama Kali Kayak Perjalanan Jauh Anda Lihat Sungai Bening Anda Minum Sampai Anda Kembung Gede Padahal Tuhan Berkata Tenang Tenang Itu Pasti Tetap Ada Disitu Sungainya Saya Lakukan Semua Tapi Itu Proses Seseorang Seseorang Yang Naif Akan Begitu Di Drive Dengan Passion Anda Ini Bukan Lahir Dari Kekhawatiran Saya Anda Lahir Karena Saya Percaya Tuhan Tidak Cuma Kasih Isak Tuhan Kasih Bintang Bintang Di Langit Tuhan Mau Anda Punya Mental Ini Jangan Singgung Tuhan Dengan Minta Satu Domba Tersinggung Tuhan Kata Tuhan Emang Tuhan Apaan Satu Doang Lu Minta Buat Gue Minta Banyak Alkitab Katakan Apa Mintalah Kepadaku Bangsa Bangsa Anggap Seorang Abraham Umur 75 Tahun Mau Dikasih Tuhan Bangsa Bangsa Naif Enggak Kalau itu Ditawarkan Engkau Kamu 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 Berkata Ketok Toko Sebelah Tuhan Not Me I'm Dying Ngerti Sini Siapa yang Lagi bokeh Jangan Tujuk Jari Misalnya Ya Misalnya David Javid Lagi bokeh Misalnya Saya Nggak ngutuk Dia bilang Pete One day Kan bos matahari Udah meninggal You will be the next Jiwa kita Berkata Apa Berser Bercanda Tinggal aja Masih disini Itu suara Jiwamu Yang kamu Butuhkan Kamu percaya Nggak Saat Tuhan Mau ngebur Kamu Kenapa Saya Ini Nggak Belajar Nggak putus asa Sama orang Kadang-kadang Buat orang yang hidup Dan jiwa Dan keluarganya Yang padang gurun Putu dibor Itu lebih dalam Daripada keluarga Yang baik-baik Untuk ketemu Mata air Nah Kalau kamu Gampang putus asa Kamu pasti Lari dari Tuhan Dan anehnya Pada waktu 150 itu Dibor Keluar kotor Tapi dibor Terus Denunggu lagi Keluar Lama-lama Jadi bening Buat kolam koi Hari itu Dan Alhasil Sudara Itu adalah Kolam koi Pertama Di padang gurun Di California Orang yang Fistengnya sendiri Nggak pernah buat Nggak ada tahu Tapi karena ada Request Jadi Kepikir Kita Kita ini Tanpa Tuhan Tanpa Kalau saya berkata Seorang gembala Yang mengasih Inspirasi Tugas Kepada kita Kita Nggak pernah tahu Bahwa ada Mata air Walaupun Memang Lebih sulit Lebih dalam Tapi ada Coba Tuhan Nggak pernah Dorong Sudara Maka Padang gurun Sampai mati Jadi padang gurun Ceritanya Dimana Tuhannya Dimana Berkatnya Dimana Nggak ada Tapi Kalau setiap Anda yang duduk Dan berkata Ini padang gurun Akan dijadikan Mata air Peser Apa yang saya lakukan Percaya Saja Simpan Benih Duren Benih Mangga itu Yang memang Tidak dinikmati Dalam Satu Tahun Tapi Kamu Setiap Kamu Percaya Itu Nggak perlu Diangkat Akarnya Itu akan Berbuat Terus Berbuat Terus Ayo Widnijud Di dalam Hidup Sudara Ada Dua Benih Ingat Baik-baik Benih Padi Itu Buat Berkat Keluargamu Uang Sekolah Anakmu Atau Nis Kamu Tuhan Berkati Tapi Dia Nggak Cuman Kasih Benih Padi Dia Kasih Benih Yang Akarnya Tidak Boleh Dicabut Itu Harus Tinggal Tetap Dalam Tanah Hidup Dan Itu Akan Terus Berbuah Yang Tadinya Nunggu Kematian Dikasih Bintang Anda Jangan Begini Oh Kalau Nggak Ikut Tuhan Gue Lebih Sukses Coba Nangkap Gak Saudara Kita Ini Nggak Ada Apa-apa Tanpa Tuhan Masalahnya Mau Percaya Nggak Kenapa Saya ulangin Saya ini Udah Kebal Sama Pendeta Yang Ngomong Percaya Tapi Ternyata Memang Itu Senjatanya Senjata Kerajaan Surga Namanya Percaya Percaya Saja Nggak Rasa Peser Memang Nggak Rasa Itu Memang Reaksi Percaya Saja Sudara Si Visteng Ini Pada Waktu Dia Ngebur Di Padang Gerun California Berasa Nggak Berasa Ngapain Ngebur Masalahnya Ngeburnya 154 Meter Kalau Di depan Kamar Rumahmu Berapa Paling 25 Untuk Dapat Mata Air Betul Ya Tapi Disitu Berapa Kali Lipat Hampir Berapa 7 Kali Lipat 150 Something Meter Pada Waktu Tuhan Borsudara Kasih Anda Lagi Dengar Firman Tuhan Kasih Janji Di Rohmu Lagi Ngandung Janji Di Rohmu Kan Lagi Dibur Keluarnya Kotor Nggak Percaya Marah Nyalain Orang Semua Yang Kotor Keluar Dibur Lagi Kalau Anda Nggak Lari One Day Anda akan Surprise Yang Keluar Ternyata Memang Spring Water Dan Jadinya Sudara Itu Bagus Lanscape Di California Sampai Si Sermilan Berkata You Did You Doing Great Job Saya Rasa Mungkin Si Sermilannya Itu Tuhan Dia Berkata Kepada Saya Barry Ini Padang Gurun Aku Pengen Jadi Kolam Yang Bagus Saya Mungkin Fisteng Sudara Di Bor Bor Kok Nggak Air Air Ternyata Yang Membedakan Cuman Satu Saya Memang Harus Lebih Dalam Bor Bukan Berarti Tidak Ada Air Amin Sudara Berita Buktan Buat Tuhan Yang Luar Biasa Nah Kenapa Saya Berkata Senjatanya Itu Percaya Saja Ayat 6 Lalu Percayalah Abram Kepada Tuhan Maka Tuhan Memperhitungkan Hal itu Kepadanya Sebagai Apa Kebenaran Dia Minta Apa Apa Dia Cuman Percayalah Abram Kepada Tuhan Dan Tuhan Berkata Aku Memperhitungkan Itu Apa Sebagai Kebenaran Cuman Itu Yang Tuhan Mau Makanya Alkitab Katakan Iman Mengalahkan Dunia Itu Benar Sekali Are Are you With me Church Nah Saya Ini Punya Sebuah Gambar Coba 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 Tadi Sudah Minta Yang Kolonel Sanders Pada Pada Waktu Tuhan Ngebur Hidup Saya Sepuluh Tahun Pertama Yang Dibur Saya Cuman Lihat Kotoran Wah Itu Putus Asanya Kayaknya Bintang Di Langit Jangan Ngomong Ishak Belum Keluar Tapi Hebatnya Alkitab Katakan Aku Ini Alpha Dan Aku Ini Tahu Ujung Kayak Gimana Nangkep Kalau Bukan Tuhan Gak Berhasil Nah Sudara Kolonel Sanders Anda Tau lah Ceritanya Dari Google Tapi Ada Sesuatu Yang Unik Umur 16 Tahun Sampai Umur 65 Tahun Dia Tukang Pembensin Di Kentucky Kentucky Itu Bukan Ayamnya Di Daerah Kentucky Karena Dia Tahu Jadi Awal Mulanya Dari Dia Cuma Suka Satu Masakan Namanya Gorengan Jadi Anda Yang Suka Gorengan Jangan Tertuduh Terus Ya Walaupun Masak Pakai Panci Ibu Elizabeth Tiap Hari Sehat Tapi Lidah Baal Sudara And Dia Lihat Setiap Kalau Di Amerika Jarak Pomp Bensin Ke Pomp Bensin Lain Itu Jauh Jauh Nah Setiap Tupir Tupir Yang Lagi Isi Bensin Di Tempat Dia Bekerja Suka Kelaparan Dan Dia Berpikir Dia Tidak Pikir Itu Dari Tuhan Itu Kenapa Yang Unik Ikut Tuhan Tuhan Itu Selalu Memunculkan Sesuatu Yang Kamu Tidak Pernah Tahu Ternyata Ide Itu Dari Tuhan Jadi Kalau Anda Hal Ini Diberkati Oh Ide Gue Dari Gue Enggak Kalau Ide Dari Kamu Tidak Kemana Mana Tapi Karena Dari Tuhan Dikasih Lebih Nah Dia Diminta Ijin Boleh Enggak Saya Goreng Ayam Di Parkiran Ujung Ada ruangan Kecil Dia Coba Jadi Dia Coba Sambil Isi Jagain Bensin Dia Jualin Ke Apa Ke Supir Supir Truk Itu Nah Setelah Dia Tawain Kebanyak Tempat Gagal Yaudah Taukah Sudara Apa Yang Unik Dia Ini Kekebaktian Catherine Coleman Jadi Orang dunia Berkata Berhasil Karena Seringkali Nyoba Ada Juga Orang Yang Nyoba Banyak Enggak Berhasil Berhasil Betul Ya Pastor Katanya Nyoba Terus Nah Ini Bedanya Ini Orang Nyoba Dan Alkitab Bukan Alkitab Suatu Saat Dia Kekebaktian Catherine Coleman Coba Ada Buku-buku Jenderal Jenderal Tuhan Satu Sampai Tujuh Anda Harus Baca Jadi Anda Ngerti Cara Tuhan Pakai Orang Nah Ini Anda Harus Pulang Baca Saya Enggak Tahu Ada Indonesi Nya Atau Enggak Anda Harus Baca Karena Inggrisnya Nanti Kompleks Buat Sudara Dan Beberapa Orang Saya Kompleks Nah Itu Catherine Coleman Yang Sebelah Kiri Paling Peristiwa yang Ngubah Adalah Pada Waktu Catherine Coleman Mendoakan Beliau Anda Tahu Kan Anda Cuma Taunya Apa Sudara Dia Coba Terus Anda Coba Di Panang Gurun Tanpa Tuhan Tuhan Berkata Selamat Menikmati Tuhan Itu Hitung Orang Kalau Dia Suruh Kamu Kesana Karena Dia Tahu Si Omega Itu Alkitab Kata Omega Apa Yang Akhir Dia Tahu Ada Mata Air Dia Nggak Kan Dorong Kamu Ketempat Yang Nggak Ada Air Jadi Yang Hari Ini Lagi Coba Jangan Berhenti Jadi Kalau Sudara Suatu Saat Ada Anak Tuhan Datang Saya Ini Anak Tuhan Ini Sudah Ganti Pekerjaan Banyak Suatu Saat Saya Berkata Gini Kamu Ini Sebenarnya Maunya Apa Kerja Ini Nggak Cocok Orang Zaman Milenial Yang Yang Punya Anak Pasti Ngalamin Ini Sebulan Tiga Kali Ganti Bos Kerja Ini Nggak Cocok SDM Mungkin Mungkin Mada Tahu Anak Jaman Milenial Ini Nggak Cocok Nah Suatu Saat Saya Ngomong Begini Kamu Tahu Saya Percaya Ini Cuma Bagian Dari Perjalanan Mu Mendapat Tempat Yang Terbaik Yang Dari Tuhan Kemarin Dia Ketemu Saya Dia Dapat Kerjaan Yang Dia Impikan Dengan Gaji Yang Dia Impikan Tapi Setelah Bertahun Tahun Pindah Terus Sampai Nggak Jelas Sampai Dia ngomong Gini Pastor Kamu Pasti Kalau Lihat Lihat Saya Putus Asa Saya Berkata Enggak Kadang-kadang Ada Orang Tertentu Yang Memang Bornya Lebih Dalam Sebelum Air Bersih Keluar Mangkanya Peristiwa Alkitab Katakan Padanggurun Jadi Kebun Buah Itu Memang Cuma Tuhan Yang Mampu Siapa Padanggurun Saya Dan Saudara Dari Umur Empat Belas Tahun Tuhan Kasih Makan Saya Dengan Hal-hal Yang Luar Biasa Seolah-olah Itu Masa Depan Saya Amin Saudara So Pagi Hari Ini So Anda Lagi Di Kemah Keluar Lihat Bintang Anda Bisa Lihat Bintang Dimana Peser Di Gereja Saya Lagi Kotbah Dia Kasih Picturing Di Roh Nah Tanpa Sadar Roh Kegagalan Keluar Kamu Semangat Manya Orang-orang Yang Lagi Gagal Hari Ini Kalau Ngomong Sama Saya Tapi Saya Kepikir Ini Saya Kepikir Ini Saya Berkata Just Do it Karena Memang Untuk Jadi Kolonel Sender Tuhan Itu Kasih Apa Ya Waktu Appointed Divine Appointed Artinya Gini Kalau 15 Kali Kami 15 100 Meter Kamu Ngebur Selesai Kamu Tetap Nggak Dapat Itu Keadilanku Tapi Kalau Kamu Terus Ngebur Sampai 150 Kamu Dapat Masalah Masalah Ada Banyak Orang 149 Dia Berhenti Bensinnya Apa Peser Percaya Saja Ayo Ini Yang Anda Harus Mengerti Baik Baik Tapi Ada Sebuah Peristiwa Yang Luar Biasanya Berkat Tuhan Akhirnya Yang Membuat Dia Sampai Kemata Air Ini Yang Luar Biasa Kalau Anda Jadi Fistengnya Pasti Anda Berkata Cari Vendor Lain Tapi Dia Mau Kerjakan Jadi CV Referensi Yang Terbaik Bahwa Tuhan Kerjain Itu Dengan Dasyat Nah Kita Buka Firman Tuhan Satu Raja Raja 19 Pada Waktu Saya Siap Ini Saya Ambil Referensi Dari Seseorang Dan Saya Belajar Soal Bahasa Ibraninya Satu Raja Raja 19 Buat Sudara Yang Hari Sedang Dibuat Tuhan Anda Mau Putus Asa Jangan Amin Kerjakan Apa Yang Tangan 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 Bisa Dapati Kerjakan Itu Kalau Anda Belajar Seseorang Ini Menjadi Dasyat Dan Luar Biasa Selalu Harus Ada Itungan Berapa Kali Gagalnya Dan Dia Harus Penuhi Kuota Itu Kalau Ada Satu Hambatuan Pernah Berkata Gini Tidak Pernah Ada Great Awakening Tanpa Great Setback Dalam Hidup Seseorang Never Tapi Orang Kristen Pengennya Apa Sulap Lihat 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 Ini Baru Ikut Tuhan Kamu Nipu Diri Sendiri Orang Dunia Harus Kerja Orang Kristen Bedanya Cuman Apa Punya The Power To Get Wealth Anda Tahu Ada Sebuah Di Detronomi Berkata Gini Di kitab Ulangan Katakan Gini Pada Waktu Kamu Sampai Ini Hebatnya Tuhan Gini Pada Waktu Kamu Sampai Di Tanah Kanan Jadi Mereka Sudah Sampai Ada Sebuah Firman Berkatakan Hari Ini Kamu Tahu Aku Berikan Kepadamu The Power To Get Wealth Nah The Mesej Katakan The Power To Produce Wealthiness Jadi Mesin Produksi Kelimpahan Jadi Apapun Tanganmu Kerjakan Jadi Dia Nggak Ngomong Oh Gue Gagal Karena Kerjanya Nggak Cocok Alkitab Katakan Ada Masa Apapun Yang Tanganmu Kerjakan Dan Dapati Hari Itu Kerjain Dulu Ngerti Ada orang kan gini Nggak cocok nih Nggak cocok nih Ini aja Belum beres Nggak cocok Orang berkata Untuk jalan Diurapi Anda Jangan berpikir Nubuatan Tiba-tiba Bam Besok Diurapi Anda tahu Kepekaan itu Datang dari mana Saat Anda Tanya Tuhan Jutaan kali Dia nggak jawab Dan kamu tetap ketuk Pastor Saya ini Nanya Tuhan Nggak dijawab Ya itulah Tuhan Artinya gini Itulah yang menjadikan Dia Tuhan Dia yang punya hak Kapan mau jawab Jadi kalau Anda Nanya ke Tuhan Nggak dijawab Jawab Anda harus senyum Kenapa Oh memang dia Tuhan Kalau anakmu Nggak jawab Kamu gampar kan Karena dia anak Kamu bisa kontrol dia Sesuai yang kamu mau Kalau Tuhan Nggak bisa Anda mau sogok Pakai koin Pakai ATM Nggak keluar Dia punya hak Kapan aku mau menjawab Itu hebatnya Nanya Tuhan Kalau Anda berkata Pastor saya nanya Tuhan Kok nggak dijawab-jawab Nah itulah memang Memang itu Tuhan Dia kapan mau jawab Kamis Saya suka-suka dia Jumat Saya ini kadang-kadang Dia kotba Saya kotba Sudara dia kotba lagi Saya kotba Saya nggak dapat lagu Tiba-tiba Kayak setiga minggu yang lalu Song for Jesus Itu lagu Di Youtube Agaknya nggak ada Sekarang Di Google Saya cari Nggak Semua kelabakan Saya berkata Ini falas Ancur Tapi Tuhan Mau Dia kan Harus tahu Soal event organizer Dan preparation Bisa aja Dia ngomong Di hari Senin Nanti Minggu ini Nyanyi lagu ini Dua menit Sebelum naik Mimbat Nanti Nyanyi lagu Love Song for Jesus Saya bilang sama siapa Waktu yang tugas Jio atau siapa Cari Nggak ada Pastor Cari Waduh Saya berkata Matang Kan saya nggak perlu Telepon ke teman saya Gimana sih lagunya Kirim dong Leo Texan Malu Sudara Tapi Itu yang membuat Dia ini Tuhan Apa itu Percaya saja Artinya Punya Hubungan Dengan aku Kamu Nih Percaya itu Timbul karena apa Ayo Nih Pulang Saya nitip handphone Ke Rio Percaya nggak Karena kenapa Kenal dong Relationship Hubungan Hubungan Pastor kenapa sih Saya ini nggak pernah Percaya sama Tuhan Senin sampai Jumat Ngapain Banyak orang ini Belaga bego Sama Tuhan Kenapa ya Saya ini Khawatir Nggak percaya Sama Tuhan Padahal Saya udah ke gereja Senin sampai Jumat Ngapain Ada orang berkata Pastor kenapa ya Saya itu nggak merasa Diurapi Udah 50 tahun Senin sampai Jumat Ngapain Thank you Percaya Kepadaku Saya merasa Dirosai gini Ada orang-orang Tertentu yang Tuhan Berkata Aku belum selesai Kepadamu Saya ini pada waktu Nyiapin khutbah ini Tiba-tiba ada Satu anak Tuhan SMS saya Dia bilang Pastor Aku ini mimpi Aku dengar suara Expired Wah Saya berkata gini Saya cuma Tulis di SMS itu Jadi dia mimpi Seseorang itu Dia dengar suara Expired Saya tulis IC Artinya Kalau dalam ininya Oke saya ngerti Anda bayangkan Kenapa firman Tuhan ini Harus dibagikan Beberapa saudara Sudah merasa apa Hampir Expired Tahu artinya Expired Ada Nggak dipakai Ngeri gak Semahal apapun Vitamin Kalau expired Anda harus buang Karena selama Masa produktif The power to get wealth Ini gak dipakai Dipakai Cuma apa Diem Nangkep Saudara Nah Abraham ini 25 tahun Tuhan atur Luar biasa Produktif terus Sambil nunggu anak Tetap ituin Ternak Segala macam Luar biasa Percaya Dia Saya berdoa Pagi hari ini Tuhan tidak sedang Membohongi Anda Tuhan cuman Mau bur Hidup saudara Sampai Keluar Mata air Amin Dan untuk Menemukan Harta terpendam Mengalami Blessing Seperti beliau Saya sampai hari ini Di titik ini Saya suatu saat Bilang sama Tuhan Sebelum kita masuk Ke ayat ini Tuhan ini Semangat Dari mana sih Karena Kalau saya berkata Kalau semangat Karena umur Karena karakter Gak mungkin Ini pasti Rohmu yang Taruh di hatiku 25 tahun Nunggu Tetap Bisa Percaya Ini Tuhan And Setiap Orang Sebelum Dipakai Tuhan Itu pasti Ada masa-masa Setback Setback itu Masa-masa Yang mundur Ada Sering kali Ada banyak kali Saya berkata Saya kotba Jelek sekali Berantakan sekali Bedanya Cuman apa Saya tetap Ngebur Itu doang Nangkep Cuman Dan Ada masa-masa Saya pakai Strategi Buat gereja Gagal Pakai ini Gagal Tapi Saya terus Maju Dan kadang-kadang Saat gak ngerti Kunci Dan strateginya Saya cuman Duduk Di kaki itu Dan saya berkata I trust In you Udah Gak bisa Cuman Diam aja Dengar Kasiat rohani Diam aja I trust In you Nah ternyata Yang Tuhan Tunggu Satu kata itu I trust In you And Satu Raja Raja 19 Ayat 4 Ini Sebuah Peristiwa Yang Menyedihkan Dan Elia Salah Satu Hamba Tuhan Besar Mengalami Hal Ini Tetapi Ia sendiri Masuk Kepada Ngurun Sehari Perjalanan Jauhnya Sesudah Itu Maka Takutlah Ia bangkit Dan pergi Menyelamatkan Nyawanya Setelah Sampai Ke Bersheba Yang termasuk Wilayah Yehuda Ia meninggalkan Bujangnya Di sana Tetapi Ia sendiri Masuk Kepada Ngurun Sehari Perjalanan Jauhnya Lalu Duduk Di bawah Sebuah Pohon Arar Kemudian Ia ingin Mati Cukuplah Itu Sekarang Ya Tuhan Ambilah Nyawaku Karena Aku tidak Lebih baik Daripada Nenek Moyangku Ayat 5 Poin saya Sesudah Itu Ia Berbaring Dan Tidur Di bawah Pohon Arar Saya belajar Dari Satu Hamba Tuhan Dia Terjemain Arti Tidur Di bawah Pohon Arar Itu Artinya Disini Saya tulis Disini Artinya Adalah Menua Jadi Dari Yang Dasyat Dia Tidur Dia Jauh Dari Tuhan Akhirnya Potensi Dia Urapan Dia Blessing Dia Menua Jadi 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 pada Waktu Saya Bagiin Benih Tentang Naif Di Dadam Tuhan Itu Tuhan Yang Suruh Bukan Bahasa Saya Supaya Apa Anda Tidak Ngalamin Fase Elia Urapan Semangat Mimpimu Apa To Grow Old Menua Kalau Bahasa Indonesianya Menurun Sekali Engkau Berharap Kepada Tuhan Tidak Pernah Mengecewakan Tapi Jalannya Bukan Jalanmu Karena Kalau Jalannya Jalanmu Dia Bukan Tuhan Dia Pembantumu Mimpi Seorang Anak Tuhan Ini Menjadi Warning Buat Kita Rencana Tuhan Yang Besar Tidak Bisa Diikuti Dengan Semangat Yang Menua Grow Old To Grow Old Ayo Punya Iman Enggak Amin Pastor Itu Menua Enggak Ada Lagi Muka Yang Semangat Saya Enggak Ngomong Semangat Kayak Anak Kecil Kayak Misalnya Anak Sudara Ayo Kita Semangat Bukan Itu Enggak Ada Lagi Sparkle Jadi Pada Waktu Eli Takut Alkitab Katakan Dia Tidur Dan Menua Disitu Dia Nggak Mau Lakuin Apa Apa Lagi Dia Cuman Mau Sendera Di Pohon Arar Dan Berkata Cukup Inggrisnya Berkata It is Enough Artinya Enough Adalah Dia Dorong Tuhan Ke Sisi Tertentu Dia Pengen Di Titik Tertentu To To Grow Old Dia Berkata Enough Dan Alkitab Juga Katakan Sudara Di Ayat Sembilan Di Ayat Empat Cukuplah Itu Sekarang Ya Tuhan Ambilah Nyawaku Artinya Dari Cukup Itu Artinya Dari Bahasa Saya Langsung Di Inggrisnya Artinya Too Much Yang Kau Berikan Kepadaku Ini Too Much Tuhan Sehingga Ditolak Sama Elia Artinya Cukup Ada Lagi Aku Nggak Kepengen Lagi Saya Mau Berkata Cukup Saya Nggak Mau Makan Lagi Yang Dari Tuhan Nah Kotbah Ini Keluar Suatu Saat Pada Waktu Hari Sabtu Saya Lagi Duduk Disini Tapi Nggak Tau Gimana Saya Lagi Senderan Kayak Ngerasa Capek Bukan Capek Sama Orang Bukan Nggak Tau You know That's life Right Capek Aja Lagi Capek Duduk Terus Tuhan Berkata Perhatikan Jadi Hari itu Ada yang Song Leader Saya Nggak Sebut Namanya Karena Memang Orang Overcomer Bukan Dia Yang Salah Saya Yang Salah Saya Duduk Lagi Capek Terus Tuhan Berkatakan Perhatikan Kenapa Tuhan Lima Sepuluh Tahun Yang Lalu Perhatikan Sekarang Apa Yang Kamu Lihat Aku Rokurus Ngomong Begini Aku Tidak Lagi Menemukan Mimpi Dan Kenaifan Dalam Hidupnya Dan Kalau Kamu Biarkan Itu Di Rokurus Aku Tidak Bisa Bawa Gereja Ini Naik Karena Kamu Berkata Too much Tuhan 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 Ini Selalu Mem-feeding Saya Pada Waktu Saya Sewa Gedung Di Mangga Perhatikan Baik-baik Pada Waktu Saya Sewa Gedung Di Mangga Besar Itu Nubuatan Hamba Tuhannya Tidak Ada yang Benar Benar Cuman Saya Berkata Ini Tidak Ngebantu Mereka Berkata Kamu Ini Ambisi Tapi Saya Mau Berkata Orang Naif Pasti Pertama Dibor Keluarnya Kotor Pasti Keluar Ambisi Dulu Tidak Bisa Yang Langsung Pengabdian Bersih Tidak Itu Part Of Life Tapi Kalau Kamu Berhenti Maka Tidak Tidak Keluar Mata Air Yang Benar Lagi Pada Waktu Itu Saya Seperti Orang Anak Kecil Berkata Saya Tidak Pengen Buat Saya Nama Besar Kekayaan Atau Apa Saya Tidak Ngerti Saya Cuman Pengen Bangku Ini Penuh Di Naif Itu Ternyata Naif Itu Ditaruh Tuhan Seperti Daud Melihat Goliat Berkata Bisa Kalau Yang Lain Hancur Dalam Hidup Sudara Tapi Kamu Punya Naif Itu Kamu Bisa Selamat Ayo With Midget Dan Sejak Itu Saya Pada Waktu 2008 Pertama Kali Jadi Gereja Lokal Hal Yang Tuhan Suruh Adalah Saya Ini Bisa Trauma Loh Akan Gereja Saya Bisa Kepahitan Tapi Saya Tidak Membiarkan Diri Saya Menua Pertama Kali 2008 Hari Itu Saya Masih Ada Asia Conference Pada Waktu Semua Berantakan Tuhan Kasih Saya Kepada Sebuah Peristiwa Memfinding Mata Saya Kembali Saya Harus Ambil Urapan Dari Seseorang Dan Tuhan Kerja Jadi Pada Waktu Sudara Ngalamin Mimpi Yang Dari Tuhan Anda Ngalamin Don Memang Itu Part Of Life Saya Tidak Pernah Lihat Orang Besar Tanpa Setback Terbesar Dalam Hidup Mereka Never Mau Ngalamin Saat itu Apa yang Saya harus Lakukan Bisa Percaya Saja Selama itu Tuhan yang Bawa Tangan Tuhan Yang akan Bawa Naik Selalu Seperti Jadi Kalau Pagi Hari Ini Kita Mau Berkata Ayo Over Kamer Kita Akan Punya Gedung Yang Terbaik Yang Dari Tuhan Karena Berkata Too much Tuhan Berkata Selesai Dengan Kamu Tahu Artinya Orang Menua Yang Dulu Persiapan Kotba Misalnya Hari Minggu Di Dalam Dunia Pekerjaan Saya Minggu Kotba Dari Minggu Sore Udah Persiapan Tahu Artinya Menua Ntar Jumat Aja Gak ada Lagi Rasa Pengen Kasih Yang Terbaik Kalau Dalam Bahasa Wahyunya Engkau Memberikan Makanan Basi Kepadaku Yang Pernah Kamu Lakukan Lima Tahun Lalu Kamu Tetap Kasih Yang Begitu Sama Aku Kata Tuhan Ada Yang Mau Makanan Basi Tuhan Aja Gak Mau Banyak Orang Yang Ditanam Di Planted Di Masa Tuhanya Alkitab Katakan Apa Berbuah Flourish Blossom Ada Aja Yang Baru Karena Saya Tahu Untuk Orang Menua Untuk Pindah Itu Susah Saya Ini Alamin Banyak Contoh Sedara Ya Berapa Banyak Ibu Ibu Yang Hari Ini Masih Nyimpan Panci Pernikahan Temanmu Ayo Suruh Buang Aja Susah Bisa Dikatain Anak Kafir Susah Contoh Anda Biasa Tinggal Di lingkungan Tertul Buat For so long Temanmu Di situ Semua Di situ Anda Mau dipindahin Tuhan Ke istana Raja Pasti Tidak Mau Temannya Sudah Di sini Hidup Dari Kecil Di sini Dekat Ke Gelodok Saya Berkata Saya Beli Tanah Di BSD Saya Dari Umur 6 Tahun Cuma Doa Saya Cuma Satu Saya Mau Punya Rumah Sendiri Umur 6 Tahun Bener Karena Dari Kecil Saya Biasa Numpang Cuma Saya Gatau Hari Itu Ada Tuhan Tuhan Gak Tuhan Gak Gak Doa Itu aja Saya Beli Se Bidang Tanah Gak Gede Sebenernya Buat Saya Lebih Dari Cukup Hari Ini Tahun Ini Ada Yang Aneh Yang Jual Ini Orang Kaya Saya Cerita Cerita Biasa ibu-ibu kan saudara ya Nanti rumahnya mau diapain Biasa ibu-ibu ya saudara selalu ada bahan Nanti ini aja listriknya pakai ini Nanti kamu ini ya Nanti kalau udah ada itu undang ya Segala macam Saya gak akan ngundang stranger ke rumah saya sih Lalu dia ngomong begini Ibu rumahnya dimana Sama bapaknya saudara Ibunya udah lagi di ujung sama brokernya Rumahnya dimana Oh saya rumahnya di Di jelambar Punya tanah dimana Dimana-mana Oh Itu oke Saya mau ngomong arti menua nih Biar anda ngerti Maksudnya Abraham Daripada tua mati di urkas Disuruh keluar sama Tuhan Supaya hilang Ininya Ngerti And Saya bilang Ibu punya banyak tanah di Permata Buana Di BST bagus Dia bahkan udah bikin itunya Arsiteknya Dan itu bayar 100 juta loh saudara Bikin gambar Jadi kalau cuma orang Cina yang kalau Arsitek itu Udah ada borongan deh Borongan deh gratis Itu cuma orang Cina saudara Etika arsiteknya gak boleh Arsitek sendiri kontraktor sendiri Betul gak disinterior Mana disini Ada disinterior Oh semuanya ekonomi ya Oke Lupa saya Oke Shortcut story Saya Chris dong Ibu kenapa gak bangun Lalu Suaminya ngomong Saya ini udah mau dari dulu pindah pak Istri saya Dia bilang jauh dari gelodok Penyakitnya di istrinya nih Saya bilang Istri gak sepakat Suaminya mau gak mau deh Tua bareng kan Dia berkata BSD enak pak Alamnya pulang kerja enak Gak harus berdial Alam sutra Atau tanggrang Atau Cikarang 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 juga Enak katanya Mekarta Mekarta Itu juga naif tuh Harus dengan iman And Gak ngerti udah Itu bagus Saya berkata itu visioner Tanah belum jadi Sengketannya selesai Udah diblang Ini tanah impian Itu bagus And Pak kenapa gak pindah Saya mau pindah pak Udah arsiteknya udah jadi Bahkan mau ditoror ruang musik Dia udah punya mimpi Tapi istrinya berkata Enggak Ini teman kecil disini Jauh dari Gloria Jauh dari PIK Akhirnya Dia pilih Rumah yang udah Tiga puluh tahun lebih Dia tinggalin Ada duit Ada Semua orangnya sekolah di Sydney Anda bisa bayangkan Kalau kita Grow old Kita gak kemana-mana Amin Pada waktu Tuhan berkata Ayo overcomer Saya mau pake Engkau buat bangsa-bangsa Kamu berkata Too much Tuhan gak bisa pake Engkau Ibu Seorang ibu hari ini Anda mau single parents Kamu harus punya berkata Anakku akan jadi semua Mau kelakuan suamiku Seperti apa Atau sebaliknya Istriku seperti apa Jadi Di hadapan Tuhan Itu naif Atau engkau seorang anak Mamaku mau Sekeras kepala Apapun Tuhan jaga Tuhan berkati Jadi Apa Nanti Anda akan semangat lagi Artinya apa Tuhan gak cuman kasih Ishak Tuhan mau kasih Bintang Mari bangkit berdiri Kita berdoa estas Anakku Atau Sampai 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 Sampai